selamat menikmati mungkin byte sama dengan mungkin 50 dan sekarang jika saya ganti disini bt dan saya klik run test oke maka disini ada 50 dan selanjutnya jika oke jika saya ganti dengan int dan tetap saya memakai bt lalu disini mungkin 400 349 run maka disini akan ada ini dan jika saya memakai lagi ke short dan di short mungkin jika kita memakai short maka disini adalah terlalu banyak kita bisa mengurangkan dan ternyata di short itu 1 sampai dengan 4 5 sudah tidak termasuk short oke oke seperti itu dan kita cukup memberikan 4 dan disini adalah nilai min juga akan dihitung oke kalau saya memberikan min maka saat jika jika saya run test maka disini juga ada nilai min dan jika min saya hapus jika saya run oke seperti itu dan jika long saya bisa memberikan banyak angka disini dan disini terlalu banyak kita bisa mengurangkan sampai tanda garis merah itu hilang dan kita akan tahu long itu berapa angka kalau tadi di short ada 4 di long ternyata hanya 1 2 3 4 9 dan jika saya start debugging oke saya mempunyai ini tapi jika saya tambahkan satu lagi maka akan error oke disini tidak bisa dan ini juga nilainya sama bisa diberikan min jadi nilainya integer itu dari min ke plus oke selanjutnya saya memberikan float float kita bisa memberikan min juga di float oke maka akan ada koma dan jika saya hilangkan ini dan float maka disini ada satu angka di depan lalu di belakangnya ada koma dan jika saya memberikan ini run maka 308 koma dan saya juga tidak tahu persis ini dan sekarang saya coba ke double dan di double jika saya run maka akan seperti ini dan jika saya memberikan koma oke disini ada koma oke selanjutnya char seperti apa sih char char jika saya memberikan f itu sudah salah dan di char kita hanya mempunyai satu karakter dan tanda kutipnya harus satu dan sekarang jika saya print out disini ada k dan selanjutnya bulan perhatikan bahwa disini jika itu berupa fungsi dia harus merah dan di bulan jika saya memberikan satu atau nol oke disini akan akan salah karena kita harus menuliskan true atau false jika kita tuliskan false maka disini akan benar dan jika saya klik run maka disini akan ada false jika saya tuliskan true maka akan ada true oke selanjutnya jika saya mempunyai double dan disini adalah as mungkin sama dengan 67 titik ini titik koma dan disini saya memberikan int dan pt titik koma lalu saya memberikan pt sama dengan seperti kemarin kurung buka kurung tutup int dan spasi as apa yang terjadi disini jika saya men-set bahwa as itu adalah double dan sekarang saya membuat variable baru dan identifikasinya adalah int dan saya convert dari double ke int maka jika saya benar hasilnya adalah 679 jika saya run 679 dia tidak akan menulis 0,345 karena di int itu tidak ada nilai kosong koma oke mudah-mudahan dengan beberapa ilustrasi ini pemahaman data type dan variable dan type casting menjadi lebih jelas dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya salam salam selamat 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 Terima kasih.